Kami bangga, punya petugas yang baik-baik. Terima kasih ya Mbak. Ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Kita saling menguatkan ya Bu. Terima kasih ya Mbak. Seperti meliput berita atau memberitakan kejadian-kejadian di Tanah Suci. Tapi kami juga harus berperan lain untuk banyak membantu dan melayani jemaah. Nah, bersama saya saat ini ada seorang anggota media senter haji yang sangat rajin membantu jemaah. Bahkan beliau ini terkenal karena pijatannya yang sangat disukai jemaah. Mari kita dengar ceritanya ya. Gambarnya Bapak sering memijat jemaah sampai dikira petugas untuk punya layanan pijat untuk jemaah. Jadi ketika di Masjid Nabawi ada jemaah yang nampak kecapean atau kelelahan. Kemudian jemaah lain bilang Pak tolong itu ada jemaah yang kecapean. Maka saya hampiri dia, saya pijat refleksi sedikit di ibu jarinya dan ternyata dia menjadi segar. Nah, karena itu banyak yang ngantri, ada lima orang kemudian yang harus saya bijat. Ya, kita melayannya dengan sepenuh hati, dengan tetap tersenyum tanpa mengeluh. Jadi supaya jemaah itu enak, tidak ada jarak antara jemaah dan petugas. Jadi sebagai petugas haji ini adalah sesuai dengan tugasnya, yaitu melayani tamu Allah. Jadi bagaimana kita mengasah hati kita, mengasah pribadi kita untuk peduli pada orang lain. Jadi sebagai petugas haji apapun posisi kita, kita harus siap untuk menjadi seorang pemijat, menjadi seorang pendorong kursi roda, menjadi seorang yang menggendong jemaah dan lain sebagainya. Jadi semua harus siap untuk menjadi apapun ketika di lapangan. Ini tuh benar-benar pengalaman spiritual sebenarnya, lebih kepada pengalaman spiritual masing-masing petugas. Terutama ketika mereka membantu jemaah saya sendiri, kebetulan orang tua saya, ayah saya sudah wafat. Jadi ketika membantu jemaah itu tuh serasa membantu orang tua saya juga gitu. Kebetulan ayah saya juga belum pernah berkesempatan haji secara langsung. Jadi ini mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu juga pahalanya mengalir untuk orang tua saya. Mungkin ada dari sekian banyak jemaah yang dilayani ya Mbak, yang dibantu. Ada pelajaran hidup yang didapat nggak? Ya mungkin jadi pelajaran hidup kita sendiri gitu, mungkin merasa syukur apa apa? Iya benar. Banyak bersyukur, bisa berkesempatan ada di Tanah Suci membantu para jemaah. Kemudian bersyukur juga karena banyak juga cerita-cerita menarik dari jemaah yang jadi pelajaran untuk kita gitu. Banyak jemaah-jemaah kita yang sampai di sini itu tadinya mereka nggak pernah mengira mereka akan ada di sini gitu. Ada yang mengumpulkan uang dari berapa lama, sejauh berapa lama, dan segala macam. Atau yang tadinya nggak pernah kepikiran untuk berangkat haji, tapi ternyata atas bakti anaknya mereka kemudian berangkat haji, dan segala lain. Dan karena ketulusan hati para petugas haji itu selingkali jemaah haji sampai menangis dan tak bisa berkata-kata. Karena mendapati bahwa mereka sangat diperhatikan, sangat diurus, dan bahkan mereka menganggap kami petugas seperti anaknya sendiri. Testimoninya ya Bu, layanan petugas seperti apa Bu? Alhamdulillah baik semua, dengan ikhlas kayaknya ngelayanin kami. Kami bangga, punya petugas yang baik-baik. Terima kasih ya Mbak. Ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Kita saling menguatkan ya Bu. Terima kasih ya Mbak. Ya, sahabat kompas.com demikian sedikit video tentang pengalaman petugas haji Indonesia saat melayani jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi sahabat kompas.com semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.